Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke dalam kesempatan Kali ini Saya akan memberikan tutorial Tentang Cara burning dengan Sering Burn 3 Yang kita perlukan Yaitu VCD Peralatan selanjutnya adalah Laptop yang kita gunakan dalam Burning VCD nanti Kemudian Jangan lupa kita harus menggunakan DVD player nya Ini gunanya Nanti dalam burning Auto play burn 3 Tiga Yang pertama Yang perlu kita perhatikan disini Kita mulai dengan Start Kemudian pilih Asampo Mopi Sering 3 Kemudian tunggu beberapa saat Akan keluar Tampilan seperti ini Ini adalah tampilan awal dari Asampo Mopi Sering Dan burning 3 Yang perlu kita perhatikan Yang perlu kita perhatikan Angga pertama yaitu Kita pilih DVD player Karena kita akan Membuat autoplay Dalam DVD itu Autoplay Kita pilih DVD player Kemudian Ber Bermovie Kemudian disini ada Banyak sekali pilihan yang ada Ada 4 pilihan Di sini ada video DVD Ini digunakan untuk Kita burning DVD Kemudian ada yang kedua adalah CD DVD BD Or Compatible DVD player Ini sangat bagus Digunakan untuk DVD juga Kemudian ada Super Video CD Atau SDVD Ini juga DVD player Dengan komputer MPEG 2 Kode Yang Keempat adalah Video CD Atau VCD Kita gunakan Semua Untuk VCD Kita pilih Adalah Untuk VCD Kita klik VCD Kemudian kita Pilih Next Ini ada 2 pilihan NTSC Atau PAL Ini NTSC Digunakan untuk Video di area Amerika Jepang Korea Filipina Dan Amerika Selatan Kemudian PAL Itu standar Digunakan Untuk Dunia Kita pilih Yang PAL Saja Kita klik PAL Kemudian kita Next Di sini Kita cek Dulu Untuk Video Untuk DVD Kita cek Open try Kita cek Dulu Kita cek Di sini Akan Menyal Dan keluar Kemudian Kita masukkan lagi Kita next Tunggu Di sini Akan VCD Akan Mulai Proses Untuk Persiapan Burning Kemudian Ada Tampilan Seperti Ini Kita pilih Add Add Itu Untuk Menambahkan Video Yang kita Punya Oke Kita Punya Video Kita Ambil Saja Video Di sini Kita pilih Videonya Yang Ada Sebagai Contoh Saya Ambil Video Dalam Video Dari Ini Video Kita Tambahkan Di sini Kemudian Kita Tambahkan Lagi Boleh Setelah Satu Contoh Saja Seperti Ini Setelah Itu Kita Pilih Next Ada Beberapa Video Nanti Di Sini Kemudian Ini Adalah Waktu Yang Diberukannya Kemudian Ada Wadspeed Nya Lalu Cepatan Membacanya Menulisnya Ada Di Kecepatan Menulisnya Sepuluh Kali Setelah Itu Kita Setan Dia Akan Proses Seperti Sambil Kita Dukul Proses Selesai Kita 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 Untuk Sampai Proses Ini Selesai Jadi Kita Harus Sabar Menunggu Hingga 100% Selesai 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 selamat menikmati semoga bermanfaat jangan lupa share and like